Intro Penemuan sosok mayat remaja mengapung di kawasan Pantai Perigi kecomotan Watu Limau Kabupaten Teringgalek, Jawa Timur Pihak keluarga curigai jika kematian korban tidak wajar Pasalnya pada rekaman CCTV yang ada di rumah korban ditemukan suara aneh yang dinilai mencurigakan Mengajuk keterangan ayah korban dari hasil rekaman CCTV Korban Dimas Aditya diketahui keluar rumah pada 18 Oktober dini hari sekitar pukul 1 malam Dalam rekaman itu juga ditemukan suara aneh mirip ketukan pintu Sehingga pihak keluarga curiga apakah korban dijemput seseorang atau seperti apa Sementara itu kacamata dan HP korban juga ditinggal di rumah Padahal kacamata merupakan salah satu alat yang sangat dibutuhkan korban dalam menjalani aktivitasnya Lebih lanjut ayah korban Tony Hartor menyampaikan awalnya ia tidak tahu jika anaknya tidak ada di rumah Karena setiap pagi ia biasa keluar rumah untuk jalan-jalan Kemudian selang beberapa waktu mendapat kabar dari istrinya jika anaknya belum pulang Hingga akhirnya mereka mengecek rekaman CCTV yang ada di rumah Dia itu ketika Kan biasanya tiap pagi dia akan keluar jalan-jalan Sama kakeknya sama budinya Nah ketika pagi saya tanya gimana Dimas Ibu-ibunya bilang ya mungkin jalan-jalan Kita gak punya pikiran yang macam-macam Nah ketika jam 7 saya berangkat ke kolam Jam 8 saya ditelepon sama Ibu-ibunya Ano Dimas belum pulang lupa Akhirnya coba ditelepon HP-nya Nah ditelepon HP-nya Ternyata gak bisa terus saya telpon Ternyata HP-nya itu di rumah Kacamata sama HP itu ditinggal di rumah Padahal kacamata ini bagi saya yang sangat vital gitu Dan HP apalagi kok dia itu sengaja ditinggal Atau dia keluar itu hanya untuk memberikan sesuatu Atau gimana kita gak tahu Setelah kita cari dari pagi sampai setengah hari Gak ketemu akhirnya kita teringat kalau ada CCTV Di situ kita cek Kok ada suara dok 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 dua kali Terus dia itu keluar Nah ini yang timbul kejurigan saya pertama disitu Ini apa ada yang jemput gitu aja Makanya ini saya serahkan ke Pihak aparat petika hukum untuk menyelidiki ini Apakah suara dok dok itu dari pintu sini Atau dari dia itu membuka pintu rumah Inilah yang harus dicari titik terangnya dulu gitu loh Seperti diberitakan sebelumnya Penemuan maya di kawasan Pantai Perigi Kejumatan Watulimo, Kawatan Renggalai Pada 18 Oktober 2021 malam hari Gegerkan warga Kurba diketahui bernama Dimas Aditya Yang merupakan warga desa Perigi Saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan Jajaran kepolisian Resol Tringgalai Jajaran kepolisian Resolat Jajaran kepolisian Resolat Jajaran kepolisian Resolat